Kita ke informasi lainnya, usai bermain imbang melawan Vietnam di Laga Perdana Grup A, Piala FF, Timnas Indonesia U19 langsung menggelar latihan pada minggu pagi. Latihan tersebut sebagai persiapan menghadapi Brunei Darussalam Senin Malam. Timnas Indonesia U19 harus puas bermain imbang tanpa gol saat bertemu Vietnam di Laga Perdana Grup A, Piala FF U19 2022. Bertanding di Stadion Patriot Candra Baga Sabtu Malam, skuad Garuda Nusantara sejatinya mampu tampil apik saat memperagakan permainan secara terbuka melawan Vietnam. Sayangnya banyak kesempatan mas terbuang di sepanjang pertandingan. Lati Timnas U19, Shin Tae-yong pun menyebut sektor lini depan menjadi aspek yang paling membutuhkan perbaikan. Pada minggu pagi, Timnas U19 pun langsung menggelar latihan di kawasan rawa Lumbu, Kota Bekasi. Latihan fisik dan teknik itu digelar sebagai persiapan Ronaldo Kuateh dan kolega menghadapi Brunei Darussalam. Skuad Garuda Nusantara akan bertemu Brunei Darussalam di Stadion Patriot Candra Baga, Kota Bekasi, Senin Malam.